Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan akan mulai melaksanakan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalek beserta pemilu. Ketua KPU Bangka Selatan, Amri, mengatakan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalek ini rencananya akan mulai dilangsungkan pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli tahun 2023. Kendati demikian, Amri mengatakan sebelum memasuki tahapan, pihaknya membuka diri untuk para parpol yang hendak berkomunikasi terkait permasalahan tahapan tersebut. Layanan konsultasi ini akan dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal kerja di kantor Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan. Amri mengatakan layanan konsultasi ini dilakukan agar sebelum masa perbaikan dilakukan. Para parpol dapat menyiapkan dokumen bacalek dengan lengkap agar tidak ada kendala saat proses tahapan perbaikan nantinya. 26 sampai dengan 9 Juli ini tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Kurang lebih dari 26 sampai tanggal 9 itu 2 minggu perbaikan untuk persyaratan bakal calon. Sebelum tahapan itu juga kami mohon kepada kawan-kawan partai politik. Ada hal-hal yang masih belum paham dengan tahap syarat dan ketentuan. Maka kami membuka hubdes untuk pembangkang calon dari kemarin setelah penyampaian syarat calon. Sampai saat ini kami tetap membuka semua konsultasi. Selain itu dari 468 berkas bakal calon legislatif yang diverifikasi administrasi oleh KPU. Hanya sebanyak 60 berkas memenuhi syarat dan 406 berkas belum memenuhi syarat. Dari Bangka Selatan, Eko Septon Terasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.